Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung Kopi Kripto Tarakan Pichon Fx Jadi teman-teman di warung Kopi Kripto ini kita akan selalu mengupdate info-info terbaru seputar perkembangan di dunia kripto karemsi teman-teman Oke teman-teman untuk hari ini kita akan update informasi tentang PENetwork Disini ada sebuah tulisan di akun Twitter dari PENetwork Kripto Investigation Jadi ini sebuah akun yang memiliki follower sekitar 13 ribu Ini kalau kita lihat teman-teman ini ada sebuah pernyataan menarik dari akun Twitter ini Disini dinyatakan bahwa pengusaha terkenal dan visioner yang bernama Dr. Nikola Skokalis Ini telah membangkitkan kegembiraan di dalam dunia kripto karemsi Dengan pengumuman konferensi pers yang akan datang pada tanggal 20 Juni 2023 teman-teman Jadi ini adalah sebuah info yang menurut saya sangat penting Dan kita akan lihat apakah memang tanggal 20 Juni nanti akan ada sesuatu Jadi kalau kita lihat informasi disini teman-teman Jadi akan ada konferensi pers yang dilakukan oleh Dr. Nikola Skokalis Didampingi oleh perwakilan dari seluruh media yang ada di Amerika Serikat dan internasional Ini akan dilakukan konferensi persnya di Amerika dan mengungkapkan pembaruan penting mengenai proyek PANetwork Dan secara resmi mengumumkan bahwa proyek PANetwork akan masuk dalam fase Open MyNet teman-teman Pada tanggal 20 Juni 2023 Demikian informasi dari PANetwork Crypto Investigator Oke kita akan lihat teman-teman apakah nanti memang tanggal 20 Juni akan ada pengumuman tentang Open MyNet Semoga itu memang segera terrealisasi Kalau kita lihat teman-teman disini ada 10 alasan kenapa Dr. Nikola Skokalis itu bersemangat Untuk mengumumkan peluncuran Open MyNet PANetwork dalam konferensi pers yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat Pada tanggal 20 Juni 2023 Jadi kalau berdasarkan tweet dari PANetwork Crypto Investigator ini adalah 10 item teman-teman Yang membuat Dr. Nikola Skokalis harus segera mengumumkan tentang Open MyNet pada tanggal 20 Juni teman-teman Oke kita akan lihat teman-teman tentang 10 item ini Kenapa Dr. Nikola Skokalis harus segera mengumumkan tentang Open MyNet teman-teman Jadi yang pertama disini teman-teman ini kalau kita lihat Yang pertama adalah pioneering decentralization Atau kalau kita lihat disini menyongsong desentralisasi Jadi dengan peluncuran Open MyNet Ini akan menandai langkah maju yang sangat besar dalam perjalanan PANetwork Menuju pembentukan jaringan terdesentralisasi Di mana individu dapat menambang dan bertransaksi dengan aman Menggunakan mata uang CryptoPay teman-teman Kemudian juga alasan kedua Kenapa pada tanggal 20 Juni kalau kita lihat disini teman-teman Akan ada pengumuman Open MyNet di Amerika Serikat oleh Dr. Nikola Skokalis Alasan kedua yang membuat beliau harus melaunching Open MyNet Yaitu adanya pemberdayaan komunitas teman-teman Atau community empowerment Jadi kalau kita lihat teman-teman Dr. Nikola Skokalis mengakui bahwa nilai luar biasa Dari komunitas PANetwork Dan dia bertujuan untuk merayakan kontribusi mereka Pada saat konferensi pers di Amerika ini teman-teman Sekaligus memamerkan dedikasi dan dukungan para pionir yang ada di seluruh dunia Dalam mewujudkan proyek ini Kemudian poin ketiga kalau kita lihat disini adalah Keamanan dan stabilitas yang ditingkatkan teman-teman Jadi fase Open MyNet Itu merupakan tonggak penting dalam meningkatkan keamanan dan stabilitas PANetwork Dan memastikan bahwa transaksi dan interaksi pengguna terlindungi dari ancaman dan kerentanan potensial Kemudian item kelima teman-teman Kenapa Dr. Nikola Skokalis akan mengumumkan Open MyNet pada tanggal 20 Juni itu di Amerika Serikat Yaitu adanya demon perluasan ekosistem PANetwork teman-teman Jadi konferensi pers ini akan menyoroti ekosistem yang semakin berkembang di sekitar PANetwork Termasuk kemitraan, aplikasi, dan integrasi Dan semua bertujuan untuk memperkaya pengalaman pengguna dan mendorong adopsi PANetwork yang lebih luas teman-teman Kemudian juga yang akan dibicarakan dalam konferensi pers itu adalah demonstrasi kasus penggunaan jaringan PANetwork teman-teman Jadi Dr. Kokalis ini akan mempresentasikan kasus penggunaan dan aplikasi dunia nyata yang dibangun di atas jaringan PANetwork Kemudian menunjukkan dampak potensialnya di berbagai industri seperti e-commerce, pengiriman uang, dan transaksi peer-to-peer Kemudian juga kalau kita lihat dalam konferensi pers tadi teman-teman Ada yang dibahas adalah juga aksesibilitas global Jadi peluncuran open-minded dari PANetwork ini akan menekankan komitmen proyek ini untuk menyediakan akses yang sama Terhadap cryptocurrency dan teknologi blockchain bagi individu di seluruh dunia teman-teman Tanpa harus memandang keahlian teknis atau sumber daya finansial mereka Kemudian juga dalam konferensi pers tersebut Yang dibahas adalah tentang kolaborasi strategis Jadi Dr. Nikolas Kokalis ini akan menyoroti kolaborasi dan kemitraan penting yang terbentuk dengan pemimpin industri, lembaga akademik, dan pemangku kepentingan lainnya teman-teman Yang akan lebih memperkuat kredibilitas dan pengaruh proyek ini dalam melanskap cryptocurrency Kemudian yang kedelapan teman-teman yang akan dibahas adalah transparansi dan tata kelola Jadi konferensi pers ini akan membuka wawasan mengenai struktur tata kelola PANetwork Kemudian menekankan komitmen proyek ini terhadap transparansi dan keterlibatan komunitas Dan pengambilan keputusan yang terdesentralisasi Kemudian poin 9 kalau kita lihat dari Twitter ini teman-teman yang akan dibahas dalam konferensi pers itu adalah Tentang future roadmap atau rencana masa depan teman-teman Jadi Dr. Kokalis akan merinci rencana masa depan proyek ini Kemudian mengungkapkan fitur integrasi dan rencana untuk ekspansi global yang akan datang Dan ini akan menciptakan kegembiraan dan antisipasi terhadap pertumbuhan berkelanjutan dari jaringan PANetwork Kemudian yang poin ke 10 teman-teman yang kita lihat akan dibahas di konferensi pers itu adalah Dampak sosial atau social impact dari PANetwork Jadi pada akhirnya konferensi pers ini akan bertujuan untuk menyampaikan Bagaimana peluncuran dari Open MyNetPANetwork ini memiliki potensi Untuk merevolusi cara individu berinteraksi dengan dan mendapatkan manfaat dari mata uang digital teman-teman Kemudian juga mempromosikan inklusi keuangan dan pemberdayaan dalam sekolah-sekolah global Jadi menjelang tanggal konferensi pers Antisipasi dan antusiasme terus meningkat di komunitas cryptocurrency Jadi pihak terkait juga dengan penuh semangat menantikan wawasan atau informasi lebih lanjut Mengenai proyek inovatif Dr. Nicholas Pakalis Kemudian PANetwork Serta dampak positif yang diharapkan akan terjadi di masa depan keuangan yang terdesentralisasi Oke teman-teman demikian update informasi ini Semoga apa yang dituliskan oleh akun Twitter ini segera terrealisasi Sebagaimana doa kita para pionir untuk segera adanya Open MyNet dari Dr. Nicholas Demikian update informasi ini semoga bermanfaat Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!